Pemirsa Tribunews.com, selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi. Kali ini saya telah terhubung dengan narasumber seorang psikolog, Mas Lutfi Arya. Beliau adalah petugas COVID-19, Himpunan Psikologi Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Halo, selamat siang Mas Lutfi. Selamat siang, Mas Hussein. Mas Lutfi ini berada di Surabaya ya sekarang Mas? Ya betul, di Surabaya. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 telah mengglobal dan Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk mengatasi penyebaran COVID-19, bukan hanya di sisi kesehatannya, tetapi juga berusaha untuk menangani berbagai macam dampak dari COVID-19 tersebut, termasuk juga dampak ekonomi dan dampak psikologi yang ternyata banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita melihat bahwasannya kebijakan pemerintah yang telah melakukan PSBB, lockdown beberapa tempat, atau di daerah-daerah memaksa masyarakat untuk selalu diam di rumah. Dan ternyata pembatasan aktivitas tersebut menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya adalah masalah psikologi. Mungkin karena biasa orang yang bebas bergerak di mana-mana, mengunjungi kafe, atau bekerja, atau pergi ke pasar, dan lain sebagainya, saat ini mereka dibatasi gerakan yang hanya berada di rumah dan melakukan aktivitas berada di rumah masing-masing. Tentunya ada dampak psikologi dari kebijakan tersebut. Kita akan menanyakan kepada Mas Lutfi Arya, kemarin saya melihat ada sebuah program diluncurkan oleh pemerintah, yaitu peluncuran layanan psikologi untuk kesehatan jiwa. Mas Lutfi Arya, bisa dijelaskan program itu sebenarnya seperti apa, Mas? Ya, program ini disingkat sejiwa ya, sehat jiwa gitu kan. Kemudian program ini memang kerjasama elemen pemerintahan dan menggandeng kumpulan psikologi Indonesia. Nah, program ini menggunakan call center 119 dengan extension 8. Yang sebelumnya, call center 119 ini menggunakan extension 9 untuk layanan medis. Artinya disitu ada dokter dan tenaga medis yang terlibat dalam call center itu tadi. Nah, sekarang mengingat tadi sudah diberi pengantar dengan Mas Hussein ya, terkait dengan ketidakpastian dan ada gejala-gejala psikologis di masyarakat, maka pemerintah rasanya perlu membuka juga call center 119 dan extension 8 yang nanti akan disambungkan dengan psikolog-psikolog dan tenaga psikologis yang sudah terlatih di Indonesia. Beberapa kasus yang sudah ditemukan oleh tim dari HIMSI ini seperti apa, misalnya gejala-gejala dari masyarakat itu contohnya seperti apa? Ya, gejala-gejala yang menonjol di masyarakat itu adalah terkait dengan kecemasan ya. Kecemasan yang kasus-kasus menonjol, yaitu kecemasan, kemudian masalah ketidakpastian, seperti itu, kemudian terkait dengan kecemasan finansial juga. Nah, ini adalah masalah-masalah yang menonjol yang muncul di masyarakat. Jadi, berarti jika, umpamanya katakanlah ini ya, sebagai sebuah contoh, saya seorang warga, terus kemudian saya sudah 45 hari saya berada di rumah. Kemudian, apa itu namanya, saya selama diam di rumah, saya mengalami sebuah kecemasan seperti yang dikatakan oleh mas Lufi tersebut. Lalu, saya ingin berkonsultasi. Nah, ini caranya tadi itu gimana, mas? Apa langsung menghubungin call center tadi atau gimana? Ya, seperti yang sudah saya sebut tadi, masyarakat bisa langsung kontak 119, kemudian masukkan extension angka 8. Nah, ini gratis tentunya. Nah, terus kemudian nanti akan diterima oleh operator. Nah, setelah didata oleh operator, nanti operator akan menyambungkan dengan psikolog-psikolog yang sudah ready pada jam dan hari itu. Berarti ini layanan konsultasinya via phone gitu ya? Via telepon? Mas Lufi, sebenarnya apa itu namanya, apa sih yang mengkhawatirkan dari masyarakat sekarang ini dari adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang apa itu namanya, atau dampak daripada virus corona ini, itu kan ini kan, katakanlah masyarakat mengalami keputusasaan, lalu kemudian mereka juga merasa harapan itu tidak ada, sehingga berdampak sesuatu yang negatif pada dirinya dia. Nah, kalau Mas Lufi sebagai seorang psikolog, ini sarannya harus seperti apa? Sarannya ya? Iya, sarannya. Maksudnya menghadapi situasi yang seperti ini, ya kita kan sama-sama merasakan. Iya, iya. Iya, sarannya yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah tetap berpikir positif ya. Artinya selalu memupuk harapan bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti akan ada sedikit kemudahan gitu kan ya, atau berbarengan dengan kemudahan. Banyak beberapa kasus-kasus yang mereka, masyarakat mencoba mengambil sisi baik gitu kan, atau sisi positif dari kejadian ini atau pandemi ini. Misalnya mereka bersyukur bisa bertumpul dengan keluarga yang awalnya tidak pernah bertumpul dengan keluarga, tapi di sisi lain memang secara finansial mereka hilang gitu kan ya, mereka tidak berdapat pendapatan. Nah, tapi mereka mencoba, masyarakat ada sebaiknya mencoba untuk selalu melihat telah positif dari pandemi ini. Seperti itu. Karena memang kecemasan itu muncul karena adanya ketidakpastian. Kita tidak tahu pasti setelah dua minggu ditanyatakan PSBB, katakanlah gitu ternyata setelah dua minggu selesai ada perpanjangan lagi. Ada perpanjangan lagi dan perpanjangan terus. Nah, itu kan merupakan ketidakpastian. Nah, maka dari itu masyarakat dituntut untuk selalu melihat sisi positif gitu kan. Yang kedua, ya ini memang masyarakat dituntut untuk kreatif ya. Untuk kreatif. Contohnya selama ini pembelajaran dilakukan secara konvensional, secara mendadak gitu kan ya, seluruh Indonesia menggunakan pembelajaran daring. Itu seperti hal yang sudah direncanakan kira-kira lima tahun yang lalu, tapi tidak pernah jalan. Tapi hanya karena pandemi ini gitu kan ya, kita terpaksa dan memaksakan diri untuk menguasai teknologi dalam waktu sekejap. Seperti itu. Jadi, kira-kira ada dua poin tadi. Tetap memberikan harapan atau mencari telah positif. Kemudian yang kedua, adanya kreatifitas tadi ya. Kita dipaksa untuk melakukan kreasi apa gitu kan ya, yang bisa membuat kita tetap survive di situasi yang sulit ini. Ya, selain adanya gejala ketidakpastian tadi, lalu kemudian putus asa, ada satu hal lagi yang biasa dirasakan oleh manusia, yaitu karena ini ruang geraknya kita itu dibatasi gitu kan, ya itu otomatis ada rasa kebosanan yang cukup akut dialami oleh manusia. Jadi, kita biasanya mobilitas kita tinggi nih, kita jam satu hari bisa mengundungi lima tempat, tapi kemudian tiba-tiba kita stay at home 24 jam. Tentu rasanya itu sangat bosan gitu mas. Nah ini, gimana ini dari sisi psikologinya mengatasi kebosanan itu seperti apa? Ya, tentunya ini sebenarnya masalah adaptasi gitu kan, karena kita dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, tentunya manusia punya kemampuan yang berbeda-beda dalam beradaptasi. Nah, kalau saya bisa saran, kalau misalnya kita bosan, lakukan apa yang menjadi titik kebosanan. Misalnya, kita setiap hari itu ketemu banyak orang, ya maka kita bisa menggantinya itu dengan menelpon banyak orang, kemudian misalnya melakukan video call terhadap beberapa orang teman-teman kita atau telekonferensi pada rekan-rekan yang biasanya kita bertemu di kantor atau kolega-kolega kita. Nah, ini kan fenomena ini sudah terjadi di awal tanggal berapa itu? 16 Maret yang lalu gitu kan ya. Itu banyak sekali story-story orang-orang, masyarakat yang menggunakan telekonferensi. telekonferensi, artinya itu mereka sudah mulai beradaptasi dengan situasi pandemi yang mereka tidak boleh keluar rumah seperti itu untuk mengganti kebosanan-kebosanan ini tadi. Nah, terus kemudian hal yang kedua ya, mencari aktivitas lain. Artinya memang kemampuan adaptasi inilah yang dibutuhkan gitu kan ya. Ya, artinya kita mulai kreatif untuk mencari aktivitas lain yang benar-benar bisa diterjakan di rumah. Nah, lama-lama kalau misalnya kita bisa beradaptasi dengan situasi ini ya, saya rasa kebosanan itu lama-lama akan terkikir seperti itu. Dan mungkin ada masalah baru ketika nanti sudah pandemi ini sudah berakhir, itu masyarakat akan beradaptasi lagi dengan hal baru. Pada kasus, apa namanya, pada kasus tertentu, tentu kita, ini kan tadi kan kita mendengarkan sebuah penjelasan dan saran bahwasannya supaya kita itu tidak putus asa, kita harus kreatif, kita harus beradaptasi, lalu kemudian supaya tidak bosan kita harus melakukan interaksi via internet, menghubungi teman-teman, dan lain sebagainya. Pada titik tertentu, apa sih hal paling negatif ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan hal tersebut? Katakanlah seperti psikosomatis ya, psikosomatis itu kan beberapa, beberapa awal-awal ketika kita memperhatikan apa namanya itu, memperhatikan beberapa konten-konten di media-media bahwasannya banyak masyarakat yang mengalami psikosomatis. Jadi dia ini sebenarnya tidak sakit gitu kan, tidak sakit. Lalu kemudian mungkin karena dia banyak membaca informasi tentang COVID-19, sedikit batuk aja, dia ini langsung, wah jangan-jangan saya kena COVID nih, nah itu kan psikosomatis gitu. Saya kira semua orang sekarang mengalami seperti itu ya. Nah ini gimana Mas Lutfi, dari sisi psikologinya itu seperti apa sebenarnya? Perasaan-perasaannya. Dia ini sebenarnya tidak sakit, tapi kok kayak sakit gitu. Iya benar. Jadi psikosomatis ini kan gejala fisik yang disebabkan oleh adanya gejala psikis gitu kan ya. Artinya memang tadi benar dikatakan tidak sakit, tapi karena terlalu banyak berpikir gitu kan yang mikir, terus dibawa perasaan, akhirnya tersugesti untuk, akhirnya fisik merasakan dampaknya, seperti itu kan psikosomatis. Nah, ada baiknya memang kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan psikologis itu mau menyasar ke problemnya, atau malah kita bergelut dengan perasaan. Gitu kan ya. Ada dua hal. Nah kalau misalnya kita mau selesaikan langsung ke problemnya, ya ketika kita merasa badan kita memang tidak enak, dan kita harus punya banyak pawasan ya terkait itu ya. Makanya pemerintah menyediakan yang call center 119, X109 itu untuk langsung bisa berkonsultasi dengan tenaga medis. Apakah dia dirasa harus ke dokter atau tidak kan gitu kan. Itu adalah salah satu solusinya untuk menyasar ke problem itu. Tapi kalau misalnya bergelut dengan perasaan, nah kembalikan lagi ke diri kita gitu kan ya. Kenapa saya kok banyak terpapar informasi-informasi seperti ini, kok malah menjadikan saya tidak sehat secara mental gitu kan ya. Ya artinya kan kita harus pintar-pintar memilah berita gitu kan ya. Artinya orang yang terdampak COVID ini akan terus meluas gitu kan ya. Secara statistik katakanlah hampir sekian persen itu akan terpapar. Ya sudah, yang harinya bisa kita lakukan adalah mengikuti arahan pemerintah gitu kan ya. Sambil tetap berpikir positif dan mengurangi paparan-paparan berita yang ada di media. Artinya kita cuekin gitu lah ya. Kenapa? Kita cuekin gitu ya. Iya. Mau tidak mau kita agak sedikit cuekin gitu aja ya. Jadi kita hanya lihat highlight-highlight penting gitu kan. Saya juga merasakan di minggu pertama itu setiap sore selalu melihat update gitu. Tapi lama-lama kok saya jadi nggak produktif ya gitu kan. Tidak produktif, malah menambah kecemasan. Ya sudah, akhirnya saya melakukan misalnya download aplikasi olahraga gitu kan ya. Di handphone itu kan banyak ya. Kita bisa olahraga sendiri dengan gerakan-gerakan yang ada di handphone, aplikasi itu ada targetnya. Itu saya merasa lebih sehat mental akhirnya kayak gitu. Mas Lufi ini kalau lebih spesifik untuk wilayah Jawa Timur, Surabaya lah. Pada ini Surabaya khususnya gitu kan. Ini kan kita melihat kemarin bugus tugas COVID-19 pusat itu mengatakan bahwasannya ada tiga daerah yang akan menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19. Mungkin daerah tersebut yaitu Surabaya, Semarang, dan Makassar. Nah, informasinya juga banyak informasi yang beredar mengatakan bahwasannya setelah Jabodetabek selesai, maka COVID-19 akan meraja lela di beberapa daerah-daerah. Pemantauan Mas Lufi sendiri di Surabaya itu seperti apa sebenarnya Mas? Tentu dari sisi psikologinya ya, maksudnya itu perilaku masyarakat sekarang di Surabaya setelah, enggak lama ya, mungkin baru semingguan Surabaya, baru PSBB ya. Surabaya hampir bersik seminggu. Nah, itu seperti apa kondisi di Surabaya atau masyarakat Surabaya sekarang ini? Ya, saya melihat masyarakat Surabaya ini lebih perhatian ya dengan kondisi lingkungannya gitu kan ya. Jadi, mereka itu saling mengingatkan, saling mengingatkan warga-warga yang tidak patuh gitu ya. Itu yang pertama yang saya amati. Jadi, memang ada sinyal positif gitu kan ya dari masyarakat terkait, apa namanya, PSBB ini tadi. Nah, terus kemudian masyarakat sudah mulai menyadari ya akan denda yang didapat gitu kan atau diterima ketika melanggar. Jadi, saya pernah mendengar gitu kan, wah, mendingan beli makanan itu via online saja gitu kan ya. Saya enggak berani makan di tempat. Kamu mau di denda 1 juta. Jadi, sampai ada kesadaran-kesadaran seperti itu ya sudah mulai, mereka itu takut dengan denda yang sudah diumumkan gitu tadi. Dan kemudian memang pada awalnya sulit gitu kan ya karena harus ada pemeriksaan sampai membuat kemacetan jalan gitu kan. Tapi ya memang itu yang harus dilakukan oleh masyarakat, yang harus dijalani oleh masyarakat gitu kan ya. Dan pada akhirnya memang saya kemarin sempat memantau gitu kan ya bahwasannya kota Surabaya sudah lumayan sepi gitu kan ya. Tapi juga ada laporan-laporan yang ada di pinggiran-pinggiran ini masih belum tertip gitu kan ya. Dan tentunya di sekitar rumah saya juga yang belum tertip itu ketika ini ya, apa namanya, akan berbuka puasa. Tapi sudah lumayan kesadaran tetap menggunakan masker itu tadi. Karena kalau setiap mau berbuka kan orang-orang beli takjil gitu kan ya, sudah mempersiapkan buka puasa, ini orang-orang berkumpul lagi dengan masyarakat yang tidak ada physical distancing lagi gitu kan ya. Tapi mereka mensiasati itu dengan menggunakan masker. Nah ini mungkin pemerintah tempat bisa lebih mengingatkan lagi ya, menurut saya itu. Pertanyaan terakhir Mas Luthi. Mas Luthi, kita semua berharap pandemi ini segera berakhir gitu kan. Tapi kita juga apa itu namanya, merasakan bahwasannya setelah pandemi ini akan berakhir, itu akan ada perubahan perilaku nantinya yang akan terjadi pada masyarakat gitu. Misalnya tingkat kecurigaan yang tinggi antar manusia gitu kan ya. Seperti tadi itulah, sedikit batuk aja, sekarang semua orang melirik kita gitu. Nah kira-kira nanti selesai pandemi ini, apakah masih akan seperti itu atau gimana? Dan sebagai seorang psikolog, sarannya Mas Luthi ini seperti apa? Ya, tentunya itu fenomena yang nggak bisa kita abaikan gitu kan ya. Artinya di situ orang yang sudah terkena COVID itu akan melekat stereotip gitu kan ya. Bahkan ketika sudah sembuh pun itu orang-orang seperti memberi stigma gitu kan ya. Bahkan ketika sudah sembuh ya, sudah sembuh saja masih dapat stigma gitu kan ya. Nah, saya rasa saran saya tetap ini ya, apa namanya, masyarakat harus memahami benar apa yang terkait dengan COVID-19 itu sendiri gitu kan. Bahwa ini sebenarnya virus yang memang, apa namanya, terus bisa bermutasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang saya dapat hemat saya seperti itu. Tapi juga jangan khawatir, manusia itu juga makhluk yang luar biasa bisa beradaptasi gitu kan ya. Jadi dengan pengetahuan seperti itu, maka stereotip dan pemberian stigma ke masyarakat itu bisa akan tertikis gitu kan ya. Saya rasa orang yang memiliki stigma negatif terhadap kelompok lain atau orang lain itu kan karena lack of information gitu kan ya. Artinya ada informasi yang hilang dalam pikirannya sehingga mereka salah memutuskan gitu kan ya. Salah memberikan label itu tadi. Jadi ya saya sebagai psikolog ya harus ini ya, terus mengedukasi masyarakat bahwasannya kembalikan lagi ke sifat dari virus itu sendiri itu seperti apa. Bahwasannya tidak perlu terlalu khawatir gitu kan ya terhadap virus ini ketika memang sudah berakhirnya pandemi itu tadi. Jadi mengupdate informasi lah gitu mas Husein kira-kira supaya tidak salah memahami dan memutuskan memberikan stigma ke orang. Terima kasih mas Lutfi atas waktunya sama-sama. Semoga sukses dan warga Surabaya sehat terus. Terima kasih. Itulah pemirsa bincang saya bersama dengan Lutfi Arya, Ketua Tugus Tugas COVID-19, Himpunan Psikolog Indonesia, wilayah Jawa Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan bahagia dan tidak tertekan. Dan tentunya kita sama-sama berdoa semoga musibah ini segera berlalu. Kian dari saya, insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!